selamat menikmati hari ini hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 tepatnya di belakang saya ini sudah ada beberapa orang staf desa baik dari Karangtaruna dan juga dari pejabat-pejabat desa Ciasmara sedang duduk-duduk santai pada sore hari ini saya akan coba meliput terkait peresmian warung kopi yaitu warung kopi Katar Ciasmara yaitu Karangtaruna desa Ciasmara yang pada saat ini yang pada hari ini akan diresmikan seperti apa liputan kami kita cek ya seperti apa sih persiapannya saudara lihat di sebelah kiri saya ini adalah salah satu warung kopi milik Karangtaruna desa Ciasmara bisa kita lihat lebih dekat ini apa saja sih yang dijual oleh Karangtaruna desa Ciasmara ini ya disini sudah ada kopi mirbus ya dan berbagai jenis macam minuman mineral diantaranya aqua ya dan makanan-makanan ringan disini jadi seperti inilah persiapan-persiapan dimana peresmian warung kopi milik Karangtaruna desa Ciasmara dan di sebelah kiri dan kanan saya ini sudah terlihat ada beberapa pengelola baik dari pihak staf desa maupun dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang telah membutuhkan kita baru-baru disenuh makan yang tidak bisa kita untuk satu-satu dan selamat bersama semuanya semoga berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang yang saya hormati Kepala desa Ciasmara yang alhamdulillah hari ini beserta staf agaranya yang saya hormati pihak dari Indomaret Bapak Liayan dan saya hormati para Kepala Kepala desa Ciasmara yang saya hormati para ketua pemuda desa Ciasmara dan juga tanpa teman-teman atau kawan-kawan Karangtaruna desa Ciasmara yang alhamdulillah sekarang juga ada 4 tahun waktu ini dan juga panjang lebar juga hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bapak kita saksikan juga kita dan Karangtaruna akan meresmikan yaitu usaha kita yaitu yang kedua yang pertama itu yang kedua itu yaitu persenian warung kopi Karangtaruna Putra Asmara yang hari ini insya Allah tanggal 6 Januari 2021 akan disemukan oleh Kepala desa Ciasmara selanjutnya yang pertama saya serahkan kepada Kepala Kepala desa Ciasmara Kepala desa Ciasmara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang terhormat Bapak 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 Kepala desa Ciasmara Alhamdulillah sudah hadir di tempat-tempat kita berserta seluruh staf jajaran yang saya hormati Kepala BPD Alhamdulillah sudah hadir yang saya hormati Pihak Dino Maret yang ada di area Karagapi yang diwakili oleh Bapak Yaya yang saya hormati yaitu Bapak RP, Bapak RW Kepala Pemuda, TIKK RW juga Alhamdulillah pengelola Tanah Kepala desa Ciasmara Beserta Jajaran juga teman-teman karantarunya yang saya hormati Pada hari ini saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih banyak kepada Bapak 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 Desa atau Pemirsa Kepala desa Ciasmara yang sudah men-support menghubung kami putranya yaitu putra para kepala desa Ciasmara untuk senantiasa menunjukkan Wira wisaha yaitu warung kopi karantarunya putra Ciasmara yang kedua kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pihak Indomaret dalam hal ini diwakili oleh kami atau Pak Yayan yang Alhamdulillah sudah mengizinkan karantarunya putra Ciasmara berwira wisaha mitra dan Pihak Indomaret yaitu membuka warung kopi dan Alhamdulillah perlu kami sampaikan ini real atau pri tanpa ada biaya bulan keamanan ke Indomaret kita beri Alhamdulillah yang penting beri Alhamdulillah satu kebersihan dan menjaga keamanan selanjutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila peresmian ini buting pita ini warung kopi ini segerhana tapi mudah-mudahan tapi mudah-mudahan ke depan ke depan nanti ya bisa bercabang lah artinya bisa menambah cabang di berbagai tempat nanti warung kopi putra Asmara ataupun karantaruna putra Asmara Desa Ciasmara selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa warung kopi karantaruna ini dananya diambil dari dua kas Alhamdulillah dari kas karantaruna Alhamdulillah bisa terwujud yaitu warung kopi karantaruna putra Asmara dengan harapan nanti mudah-mudahan ya selain kawan-kawan ataupun nanti dari Pemdes ataupun dari siapapun nanti terkhusus di Desa Ciasmara ataupun dari yang lain pengunjung bisa mampir di warung kopi karantaruna putra Asmara keuntungan dari warung kopi ini akan kami salurkan untuk kegiatan kegiatan sosial dan keagamaan tentunya Mohon maaf akhiruk kalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh beserta staf-tafnya dan beserta juga yang saya hormati seluruh pemuda-pemudi yang ada di kampung Dasmarah, desa Dasmarah, mungkin dari saya enggak pernah. Semoga saja untuk sebuah kopi Putra Dasmarah ini bisa terus maju ya, dan bisa memberikan dampak positif bagi desa Dasmarah, khususnya untuk para pemuda-pemudinya, agar bisa lebih kreatif lagi ke depannya. Mungkin itu saja ya dari saya, depannya lebar, dan mungkin kami dari pihak Bindu Maret, mungkin tadi ya, yang kami minta itu kita minta menjaga kebersihan, mungkin segitu saja dari saya ya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. selanjutnya yang kami hormati masyarakat yang saya hormati Alhamdulillah dan syukur pada kesempatan ini hari yang sangat mahal karena selama ini ada rencana dan awal punya rencana karangkaluna untuk berusaha ini satu dengan pembina karangkaluna desa Ciaswara sebelum memaaf wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati dan syukur dan saya hormati masyarakat dan syukur Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa dikumpul di halaman Indonesia selamat menikmati selamat menikmati karangkaluna karangkaluna putra Ciaswara yang menikmati yang menikmati kegiatan ini kita ada kegiatan ini kita yang pertama saya sebagai kepala desa memucapkan terima kasih kepada ketua karangkaluna atau anggotanya karena mempunyai inisiatif mempunyai inisiatif ingin usaha ingin mendapatkan berusaha Alhamdulillah dalam rangka kegiatan ini kalau memang kita mempunyai inisiatif atau kita mempunyai wacana untuk meningkatkan ekonomi khususnya ekonomi dan kekemudahan Alhamdulillah berusaha inisiatif kepemuda ini berarti sudah mempunyai dua cabang yaitu yang pertama berarti cabang komini ya komini Alhamdulillah sudah berjalan dia masih belajar ya kemudian ke depannya komininya berjalan dengan lancar ya yang penting saya memohon kepada adik-adik karangkaluna ini karena kita sudah diberi fasilitas tempat di sini kita harus menjaga kebersihannya ya kebersihan dan keamanan kita dikuat sebagai contoh yang mudah-mudahan pemuda-pemuda yang lain bisa mengikuti para pemuda karangkaluna Desa Jasmara saya tidak pelanjang lebar mohon maaf yang sebesar-besarnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim perusmi perusmian baru di topi barangkaluna barangkaluna putra semara di buka ucapan terima kasih banyak kepada kumulah Desa Jasmara yang telah meresmikan warung kopi karangkaluna putra semara Alhamdulillah hari ini warung kopi karangkaluna putra semara sudah resmi oke saudara barusan sudah kita lihat peresmian warung kopi karangkaluna putra Desa Jasmara sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Junaidi beserta para staffnya disaksikan oleh para lembaga-lembaga desa yaitu PLD dan pengelola lapangan juga hadir di lokasi ini dan bisa kita lihat di sebelah kiri ini sudah nampak ya sajian pertama kali mungkin ya ini adalah promosi dari warung kopi karangkaluna Desa Jasmara coba kita lihat lebih dekat lagi ya dapat kita lihat di sebelah sana itu ada warga dan juga karangkaluna mencoba dan mencicipi salah satu kopi yang disediakan oleh warung kopi karangkaluna ini ini saya gak tahu ini apakah ini gratis promosi atau mungkin nanti akan dipungut biaya kita akan coba tanya kepada ketua karangkalunya nanti Pak Budi Pak Budi selamat sore Pak Budi ini kebetulan saya pada sore hari ini bersama dengan ketua karangkaluna Desa Jasmara baik Kang LD terima kasih banyak yang sudah hadir pada hari ini meliput kegiatan kami yaitu karangkaluna Putra Asmara dalam rangka meresmikan atau gunting pita oleh Bapak Pada Desa Jasmara yaitu warung kopi Putra Asmara ini saya lihat di sebelah sana itu ada beberapa warga dan juga para pemuda sedang bikin kopi Pak Budi dalam hal ini ini dipungut biaya atau promosi seperti itu Pak Budi itu seperti apa mekanismenya baik Kang LD pada hari ini berhubung kita masih peresmian gunting pita kita menjamu tamu dulu hari ini ada pemuda juga seluruh undangan yang hari ini mencicipi itu gratis Kang LD mulai nanti setelah acara ini agak sore sampai besok dan seterusnya baru dipungut biaya Pak Budi ini saya tertarik sekali Karang Taruna Desa Jasmara ini luar biasa ya kreatifnya artinya membuka warung kopi ini dicetuskan oleh siapa awalnya Pak Budi berawal dari saya komunikasi dengan kawan-kawan dan ini merupakan salah satu program kami ada program WMKM WMKM ada kooperasi juga bidang wirai usaha kita koordinasi asir rapat juga program pada akhirnya kita komunikasi dengan pembina pembina juga sama menyedorkan ini daripada tempat bermada yang isi di area kita Indomat para bakti silahkanlah diisi oleh teman-teman wirai usaha apa pada akhirnya kami mengadakan rapat sepakatlah sepakat kami untuk membuka warung kopi Putra Asmara ini di area yaitu Indomat Desa Ciasmara yang tepatnya di para bakti nantinya ini hasil dari keuntungan ini dari warung kopi ini akan kami salurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan yatim santunan jompo dan sebagainya dan Alhamdulillah pihak Indomat juga mengapresiasi menyambut baik tadi mitra dengan Karang Taruna yaitu membuka warung kopi Putra Asmara Desa Ciasmara ini ini saudara-saudara sekalian ini menarik sekali ya saya dengar barusan kata Ketua Karang Taruna keuntungannya itu untuk kegiatan sosial saya jadi bertanya-tanya nih modalnya dari mana sedangkan kan ini butuh tenaga butuh karyawan ya artinya harus ada nominal yang masuk ini cara mengantisipasinya seperti apa Pak Budi? baik baik Kang Yaldi sebagaimana terjadi saya sampaikan di awal bahwa Alhamdulillah ini satu tahun kita memiliki uang kas uang kas yang memang hampir di angka 4 juta sampai 5 juta akhirnya kita modalkan untuk yaitu membuka warung kopi nah keuntungan ini tentunya nanti dari modal itu kita akan terus gulirkan sedangkan keuntungannya kita akan pisahkan kita simpan nanti untuk satu tahun ke depan kegiatan-kegiatan sosial sosial kemasyarakatan ya selanjutnya perusaha sampaikan juga terkait yaitu nantinya modal modal awal ini real kita ambil dari yaitu uang kas beserta tambahan-tambahannya dari teman-teman pengurus Karang Taruna Putra Asmara ini Pak Budi ini saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Pak Budi tadi ya untuk menjaga warung ini sendiri Pak Budi apakah sistem gilir atau disip apakah memang ada jadwalnya seperti apa sih mekanismenya Pak Budi baik Kang Yaldi ini terkait yaitu yang jaga awal kita berencana agar teman-teman bisa memberdayakan memberdayakan yaitu minimal pengurus dulu pengurus bagi pengurus Karang Taruna yang tidak memiliki pekerjaan atau nganggur nah kita mudah-mudahan bisa menjaga di sini Pak Budi selain dari warung kopi ini ada lagi gak usaha-usaha yang lain yang dikelola oleh Karang Taruna Desa Ciasmaraini baik sementara ini Alhamdulillah di satu tahun berjalan Karang Taruna sudah memiliki dua wira usaha yang pertama waktu itu bulan November diresmikan yaitu Saung Bensin yang tepatnya ada di RW07 selanjutnya ini di bulan ini bulan Januari di tahun baru ini Alhamdulillah pengurus Karang Taruna yaitu beserta Pemdes tadi meresmikan warung kopi selanjutnya nanti ini baru dua baru dua kita meresmikan wira usaha milik yaitu Karang Taruna selanjutnya ke depan harapan kami nanti ada cabang-cabang yang lain cabang Saung Bensin Karang Taruna di tingkat RW atau di kepemudahan tingkat RW termasuk warung kopi nanti mudah-mudahan ini berkembang juga di tiap RW nanti ada warung kopi Karang Taruna ataupun Taruna RW nantinya baik saudara luar biasa sekali ya obrolan kita bersama dengan Ketua Karang Taruna Desa Ciasmara ini kreatif banget ya artinya jiwa usahanya maju banget saya pikir kalau udah ada dua usaha seperti ini dan berjalan saya pikir nanti ke depannya mungkin ada ditambah lagi mungkin ya usaha yang lain ya terima kasih banyak Pak Budi demikian obrolan saya dengan Ketua Karang Taruna Desa Ciasmara Bapak Budi beliau sudah menjelaskan seperti apa usaha-usahanya yang saat ini diresmikan ya saya akan coba tanya kepada salah satu warga yang ada di sekitar warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara ini apa sih tanggapan-tanggapan warga di sini ya nah sekarang saya akan coba tanya kepada tukang parkir di lokasi parkiran ini yaitu saudara Kang Otoy Kang Otoy kita akan coba tanya apa sih tanggapannya terkait warung kopi yang ada di sekitaran parkiran yang ada di Indomaret ini yuk kita coba tanya Assalamualaikum Kang Otoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Otoy ini di sini sudah berapa lama jaga parkiran di Indomaret ini Kang Otoy kurang lebih 8 tahun mungkin 8 tahun ya di sini ya Kang Otoy sebelumnya ada enggak warung kopi di sekitar parkiran ini dulu-dulu sih ada Bang Udin ya sekarang udah pindah ke lapangan yang baru ya kewalahan saya harus hunting lokasi ya kesana-kesini otomatis kalau ada ini kan enak di sini gitu aja oh jadi artinya pengen ngopi susah gitu ya jadi pada saat adanya peresmian warung kopi Karang Tarunas Ciasmara ini merasa terbantu enggak? enggak tentu saja merasa terbantu enggak kesana kemari enggak kesana kemari gitu aduh jadi berpotan maklum capek kata Kang Otoy tadi katanya awalnya pernah ada warung kopi tapi pindah jadi pada saat pindahnya warung kopi kemarin itu menyulitkan Kang Otoy dengan rekan-rekan tukang parkir di sini sehingga pengen kopi aja harus lari kesana kemari ya Kang Otoy ya tapi pada saat adanya warung kopi Karang Taruna merasa terbantu seperti itu Kang Otoy ya apa yang bisa diucapkan kepada Karang Taruna Kang Otoy? terima kasih kepada para Karang Taruna ya yang telah ada ide Cemerlang mungkin dengan adanya usaha kita merasa terbantu di sini apalagi war kopi ya ya ternyata Kang Otoy ini merasa terbantu apalagi katanya dia itu doyan ngopi apalagi rokok ya disitu ya Kang Otoy ya Kang Otoy Kang Otoy disini kan kopi saat ini promo sih Kang Otoy mau coba mencicipi enggak Kang Otoy ya teman-teman saudara sekalian dapat kita lihat ini Kang Otoy sudah mencicipi kopinya warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara menurut Kang Otoy ini gimana kopinya enak enggak nikman enggak enak ya enak banget karena gratis ya Kang Otoy karena gratis mungkin ya terima kasih Kang Otoy tes waktunya ya semoga betah dan semoga bisa membantu warung kopi Karang Taruna ini untuk orang-orang di sekitar sini ya Kang Otoy oke terima kasih banyak saudara-saudara kita kembali ke sebelah kita akan coba tanya-tanya juga kepada warga masyarakat yang ada di sekitar ya yuk disini sudah hadir salah satu warga masyarakat Desa Ciasmara yaitu Kang Deden Kang Deden sebentar mohon maaf mengganggu waktunya Kang Deden nih Kang Deden ini salah satu warga Desa Ciasmara yang pada saat ini kebetulan ada di lokasi acara peresmian warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara nih menurut Kang Deden terkait peresmian warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara ini apa sih tanggapan Kang Deden? tanggapan saya ya alhamdulillah sih ini sebenarnya menjadi langkah awal ya juga bisa menjadi motivasi buat anak-anak buddha khususnya Desa Ciasmara mungkin juga untuk yang lainnya ya saya harapkan juga sih bisa bercabang ya terutama di Taruna Eru ya kalau bisa gitu kan jadi mengadakan warung kopi seperti ini jadi apa namanya sehingga bisa memunculkan ya ini usaha untuk anak muda yang lainnya juga oke jadi maksud Kang Deden ini mudah-mudahan jadi apa percontohan ya bagi para pemuda yang lainnya terutama Karang Taruna Desa-Desa yang lain ya seperti itu ya mudah-mudahan juga nanti kedepannya Karang Taruna Desa Ciasmara ini membuka cabang-cabang yang lain ya nah pada saat ini Kang Deden udah mencicipi belum kopi dari Karang Taruna Desa Ciasmara ini Alhamdulillah sudah juga terima kasih kepada Bapak Ketua Karang Taruna yang sudah mengundang kami masyarakat khususnya para pemuda juga mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ya barokah lah intinya mah mudah-mudahan sukses terus maju Katar Putra Asmara amin oke amin ya robbal alamin seperti itulah tanggapan dari Kang Deden selaku warga Desa Ciasmara dan juga selaku pemuda beliau ini mengapresiasi dan mensupport sekali kegiatan Karang Taruna Desa Ciasmara ini dengan UMKM-nya ya oke saudara-saudara sekalian saya akan coba kopi yang ada di warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara ya ayo ikuti saya ya saudara-saudara sekalian saya saat ini sedang di meja warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara ini saya mesen apa susu jahe ya bukan kopi ini masih gratis tadi oke 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 ya saudara-saudara sekalian ini lewat 24 jam kita akan diminta anggaran ini makanya mumpung gratis ya sini kita pesan kopi jahenya ini jahenya warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara panas luar biasa panas 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 menah insya Allah jangan lupa kepada saudara-saudara sekalian para pemuda terutama yang ada di Desa Ciasmara maupun di luar Desa Ciasmara kalau main ke Pasar Ciasmara mampirlah ke Indomaret Desa Ciasmara disini ada warung Karang Taruna yaitu warung kopi Karang Taruna ya ya ini lah keadaannya tapi insya Allah minumannya makanannya enak insya Allah ya itu liputan kami pada sore hari ini terkait peresmian warung kopi Karang Taruna Desa Ciasmara sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih